Terima kasih Anda kembali menyaksikan berita Banten bersama saya, Rusdi Molana. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami akan hadirkan kembali berita utama pagi ini. Menanggapi adanya unjuk rasa yang diperlakukan oleh Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pandeglang Bersatu pada Rabu lalu, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang akhirnya angkat bicara. Kabit Perizinan Kabupaten Pandeglang, perusahaan peternakan ayam petelur berizin resmi dan memiliki izin dokumen analisis dampak lingkungan. Sedangkan perihal izin dan dokumen lainnya sudah ditempuh oleh perusahaan. Erik menjelaskan bahwa perizinan PT CTU yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Mekarjaya ini, merupakan pengalihan dari PT Borneo yang bergerak dalam usaha peternakan dan disertai dokumen lengkap. Pihak PMK Pandeglang justru mempertanyakan demo yang dilakukan Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pandeglang Bersatu. Terkait dengan PT Cahaya Teknologi Unggas yang di Mekarjaya ya, terkait apanya nih, terkait perizinannya? Mereka mengklaim bahwa perusahaan itu tidak memiliki izin dan tidak ada amdal. Jadi memang mungkin saya sampaikan kembali bahwa PT CTU ini sudah memiliki perizinan. Baik itu perizinan IMB, kemudian dari OSS, online single submission, kemudian rekomendasi dari beberapa OPD seperti Tata Ruang, kemudian LH, kemudian dari BISUB, itu semua sudah ditempuh. Itu sudah, izinnya sudah. Cuman memang kita juga belum tahu, takutnya ada beberapa perubahan atau penambahan ya. Ya selama ini mereka sudah, semua sudah menempuh perizinan seperti itu. Pihak Dinas Perizinan Kabupaten Pandeglang menambahkan, jika ada perusahaan yang tidak memiliki izin apapun, mustahil bisa mendirikan bangunan. Hal ini mempertegas tudingan unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pandeglang Bersatu. Aril Maranus dan Andres Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.